Halo guys, di video kali ini saya akan mengajarkan Anda cara menyelesaikan rubik 2x2 dengan metode PORTEGA Pertama-tama kita acak rubiknya satu terlebih dahulu cara menyelesaikan rubik 2x2 pada metode beginner kita biasanya akan membuat layer 1 dengan memilih satu warna jadi misalnya warna putih dan kita membuat layer 1 kita membuat layer 1 dan juga kita membuat warna sini jadi nah tapi di metode PORTEGA kita tidak perlu menyelesaikan bagian sini terlebih dahulu jadi semisal kayak gini itu tidak apa-apa ya kemudian langkah kedua adalah OLL OLL nya ini mirip seperti OLL pada rubik 3x3 namun pada 2x2 hanya terdapat 8 algoritma yang pertama yaitu ini algoritma nya adalah F, R, O, R aksen, O aksen, F aksen algoritma yang kedua yaitu ini ada satu titik di sini ada satu titik di sini kemudian warna kuningnya ada di sini kemudian di sini dan di sini algoritma nya adalah R, U2, R aksen, O aksen, R, U, R aksen pada algoritma ketiga algoritma ini kebalikan yang sebelumnya jadi sama ada titik tapi yang beda di bagian warna kuningnya ini yang sebelumnya berada di sini ini berada di sini kemudian di sini juga di sini algoritma nya adalah R, U, R aksen, O, R, U2, R aksen kemudian algoritma yang keempat yaitu ini fungsinya adalah R, U, R aksen, R aksen, U aksen, F aksen, U, F algoritma yang kelima yaitu ini jadi ada satu garis warna kuning kemudian satu di sini, satu di sini algoritma nya adalah algoritma nya adalah R, U, R aksen, U aksen, R aksen, F, R, F aksen kemudian algoritma yang keenam yaitu ada satu baris dua kali satu kali satu kemudian ada juga dua baris satu kali satu di belakang jadi ada di depan dan ada di belakang algoritma nya adalah R, U2, R aksen, U aksen, R, U aksen, R aksen, R aksen juga ada satu lagi di sini algoritma nya adalah F, R, U, R aksen, U aksen, R, U aksen, R, U aksen, U aksen, F aksen kemudian tahap ketiga yaitu menyelesaikan layar atas dan juga bawah secara bersamaan di tahap ini ada 6 kasus yang pertama yaitu ini jadi di bagian bawah terdapat satu baris yang sudah jadi tapi belakangnya belum jadi kemudian yang atas belum ada yang satu baris jadi algoritma nya kita balik dulu kemudian algoritma nya adalah R, U Aksen, maaf R F2 R aksen, U L aksen kemudian kemudian algoritma yang kedua yaitu seperti ini jadi terdapat satu baris 2x2x1 di atas dan juga di bawah yang belakang belum jadi jadi algoritma nya adalah R2 O aksen B2 U2 R2 o aksen R2 kemudian algoritma yang ketiga yaitu seperti ini jadi ini di atas dan di bawah belum ada yang jadi jadi algoritma nya adalah R2 D2 R2 kemudian algoritma yang keempat yaitu pada bagian bawah sudah jadi jadi tinggal menyelesaikan bagian atas jadi disini terdapat 1 2x2x1 kemudian algoritma nya adalah R U R aksen F R U R aksen O aksen R aksen F R2 o aksen r aksen o aksen kemudian ini adalah algoritma yang terakhir jadi yang bagian bawah sudah jadi semua yang atas sebelum ada satu pun garis jadi algoritma nya adalah F R o aksen r aksen o aksen r o r aksen f aksen r u r aksen o aksen r aksen f r f aksen o aksen o aksen ee ee itu saja guys tutorial 2x2 metode ortika kali ini jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah jika anda mau menyukai video ini klikkan like dan juga subscribe ke channel saya oke guys itu aja terima kasih sudah menonton bye Sub indo by broth3rmax